Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membacakan keputusannya pada selasa besok pemirsa tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK dan para Hakim Konstitusi. Kasus ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial karena mengubah syarat orang yang bisa menjadi capres, cawapres. Jika Majelis Kehormatan MK memutuskan ada Hakim Konstitusi yang bersalah, maka akan seperti apa dampaknya? Nah, bisakah keputusan Majelis Kehormatan MK dijadikan dasar oleh anggota DPR RI untuk mendorong hak angket atau bisakah keputusan Majelis Kehormatan MK dijadikan dasar untuk menggugat perkara yang dianggap terkait? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya ada Pak Hufron dan juga Pakar Hukum Tata Negara Bang Margarito Kamis yang sudah bergabung bersama kami di studio. Saya mau ke Bang Margarito terlebih dahulu, Bang. Apakah keputusan dari MKMK nanti ini bisa menjadi dasar anggota DPR untuk mengajukan hak angket? Gak bisa. Sifatnya final dan mengikat berarti? Iya, gak bisa. MKMK ya, mau mengambil keputusan MKMK itu untuk menjadi dasar angket, blablabla, gitu kan? Gak bisa. Karena ini dua kekuasaan yang terpisah dan ini bukan menjadi objek kewenangan DPR. Berbeda dengan misalnya kalau konstitusi kita mengatur misalnya hakim mahkamah konstitusi itu diberhentikan dengan cara diimpeach misalnya. Seperti di Amerika Serikat, itu mungkin. Tapi kan itu tidak ada dalam guna-guna dasar kita. Bukan sistem kita itu. Jadi nanti kalau sudah muncul nih hasil putusan MK, katakanlah ada pelanggaran. Misalkan nih, kita kan belum tahu hasilnya apa secara persis, akan seperti apa disampaikan MKMK. Kalau seandainya memang dinyatakan ada pelanggaran besok hari hari Selasa, 7 November, apa dampaknya dari putusan ini untuk yang lain? Tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya. Betapapun misalnya, kalau dan saya tidak melihat kemungkinan itu diambil oleh makamah konstitusi ya. Kan sebegini jauh orang bola balik bicara mengenai konflik of interest, karena ada Pak Anwar Usman di situ dengan Gibran begitu ya. Tetapi dasar-dasar untuk sampai ke konklusi atau hukum bahwa ada konflik of interest, itu sama sekali tidak ada si jauh ini. Oke, dasarnya apa? Misalnya begini, kalau Anda mau mengatakan konflik of interest, maka Anda harus memiliki sekurang-kurangnya empat fakta. Tiga fakta. Satu, apakah Gibran itu menjadi pemohon? Kalau itu tidak, apakah Gibran yang menyediakan lawyer? Apakah Gibran yang menyediakan duit? Misalnya tiga soal itu. Sebegini jauh, yang sudah tersaji di meja sidang dan meja publik adalah Gibran menjadi preferensi oleh, sebagai role model oleh si pemohon kan? Pemohon, iya. Tidak kurang dan tidak lebih. Nah, dari segi penelaran hukum, bagaimana caranya Anda mengatakan orang yang menjadi role model itu memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara itu? Begitu sebaliknya. Bagaimana dengan kenyataan itu, bagaimana hukumnya dengan kenyataan itu, Anwar Usman dianggap memiliki kepentingan langsung dan atau tidak langsung dengan perkara itu? Anda tidak punya penelaran. Oke, jadi hasil dari, ini kita, 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 berandai-andai ya. Jadi potensi untuk ada pelanggaran kode etik Hakim MK itu besok seperti apa? Besar atau enggak? Mungkin ada, tapi tidak untuk konflik of interest. Oke, karena tidak ada tiga hal itu? Karena tidak ada tiga hal itu. Tapi orang-orang di situ membicarakan soal masalah ketua MK-nya, Bang. Oh iya, gitu kan. Anda kan begini kalau orang hukum itu, konflik COVID-19 itu kalau Hakimnya memiliki hubungan dengan pemohon. Oke. Makanya tadi saya bilang, apakah Gibran pemohon? Apakah Gibran menyediakan duit? Apakah Gibran menyediakan lawyer? Tidak semua. Nah, karena tidak semua, bagaimana Anda menarik kesimpulan bahwa ada COVID-19? Ngawur itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Hufron. Pak Hufron, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Margarito tadi bahwa ini tidak akan bisa dibawa kemana-mana, tidak akan memutuskan atau mematahkan hasil putusan MK atas judicial review yang kemarin. Pak Hufron. Saya berbeda pendapat dengan Pak Margarito kami soal yang kaitannya konflik kepentingan itu baik langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa saja langsung bahwa itu adalah pemohonnya Gibran atau sekaligus bukan Gibran. Jadi kalau menurut saya langsung tidak langsung harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas. Tetapi soal bahwa kira-kira keputusan MK itu tidak berimplikasi terhadap putusan RK no. 90, yes, saya sepakat. Tetapi kita pingin lebih jauh sesungguhnya apakah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan bilaku hakim untuk ketua makamah konstitusi itu terbukti atau tidak terbukti. Menurut saya itu satu hal penting karena nanti ada kaitannya dengan soal jenis sanksi dan terakhir ada kaitannya dengan soal bagaimana implikasi terhadap perkara nomor 90. Menurut saya tidak berimplikasi tetapi ada implikasi terkait dengan persoalan apa yang disebut basis legitimasi terhadap putusan perkara 90 yang itu menurut saya dianggap problematik. Jadi kalau menurut saya bahwa betul bahwa perkara nomor, bahwa putusan MK-MK itu tidak berpengaruh terhadap pembatalan terhadap putusan perkara nomor 90, saya setuju iya. Tetapi bahwa perlu lebih jauh kemudian didalami bahwa dibalik proses kemudian pengajuan permohonan perkara 90 dibandingkan dengan perkara yang sebelumnya perkara 29, 51, dan 55 itu menjadi penting sebagai kronologis atau suasana kebatinan yang mengantarkan sampai perkara ini kemudian diputus. Oke artinya disitu bisa terpenuhi kalau seandainya hakim mengatakan ada unsur konflik of interest-nya disana Pak Hufron. Iya, jadi kalau menurut saya begini, memang kita tidak bisa semata-mata kemudian melihat panggung depan gitu. Tentu harus lebih jauh melihat panggung-panggung belakang gitu. Karena informasi tentang bahwa calon pasangan Pak Prabowo itu antara lain gitu adalah Gipran, itu jauh hari sebelum proses pengajuan perkara 90 itu gitu. Jadi sesungguhnya harus dirunut ke belakang bahwa sesungguhnya pengajuan judicial review pasal 169 huruf hi itu sesungguhnya juga sudah sejak awal gitu. Oleh karena itu menurut saya ini harus diruntut ke belakang, ditelusur ke belakang untuk kemudian ketemu penang merahnya soal siapa pengajunya, ada nggak hubungan langsung atau tidak langsung dengan Gipran dan seterusnya. Itu menjadi penting untuk ditelisik lebih jauh gitu. Supaya kita tidak lepas dari suasana kebatinan dibalik layar ini gitu. Oke, Bang Margaret itu. Jadi begini Pak Gufron, Anda ini orang hukum atau orang politik? Anda tadi boleh balik bicara mengenai legitimasi. Anda tahu nggak kalau legitimasi? Begini, legitimasi itu soal politik. Itu bukan soal hukum. Begitu. Kalau Anda mengatakan ada conflict of interest, maka harus dilakukan berdasarkan fakta yang tersaji di atas meja persidangan. Tidak boleh di luar itu. Begitu Pak Gufron. Silahkan Pak Gufron. Bang, Bang, itu kalau kita hanya sebatas normatif begitu ya selesai. Tapi harus lebih jauh. Begini, begini. Anda mesti tahu. Saya mau tanya sama Anda. Anda menemukan hukum di mana? Di mana Anda temukan hukum? Di mana Anda temukan hukum? Coba Anda bilang sama saya. Tentu dari proses persidangan itu, tetapi tidak berhenti. Silahkan Pak Gufron. Bang Margarita, kita dengar dulu statement dari Pak Gufron. Ini ada delay 3 detik, Bang. Kita beri kesempatan kepada Pak Gufron. Silahkan Pak Gufron. Oke, Bang. Jadi kalau menurut saya, kalau cara berhukum dan mengadili modelnya masih normatif ansik begini, Bang. Tentu kita tidak mendapatkan sesuatu yang lebih jauh dari proses sesungguhnya. Di balik ini adakah sebuah, mohon maaf ya. Di balik ini ada sebuah desain, gitu. Yang kalau kita tidak tahu lebih jauh ini ya selesai aja pemeriksaan lebih bersifat formalitas, gitu Bang. Tetapi lebih jauh kita tidak tahu di balik ini adakah sebuah skandal atau tidak, gitu Bang. Tapi secara hukum tadi... Itu penting sebenarnya, mengelisik lebih jauh. Karena sesungguhnya proses ini jauh lebih sebelum proses pengadilan itu sudah ada, gitu. Pak Gufron, pengadilan dimanapun di dunia ini dari zaman kuda gigi besi sampai hari ini, Anda mesti memutus berdasarkan fakta. Fakta ini mesti tercacirkan sebenarnya pengadilan. Ini gini-gini, supaya diskusinya ini terarah ya. Jadi indikator Anda mengatakan bahwa tidak ada unsur konflik of kepentingan atau interest itu apa indikatornya? Nah, kalau Anda mengatakan di dalam dunia peradilan ya, Anda mengatakan bahwa itu konflik of interest itu berarti Orang yang dia dili, atau perkara yang dia dili, itu mesti memiliki hubungan keluarga, sedarah, dan atau semeda dengan hakim. Maka itu tadi, yang harus dipecahkan pertama-tama secara hukum adalah apakah yang mengajukan permohonan itu? Gibran, satu. Apakah Gibran, kalau itu tidak ada, apakah Gibran menyediakan duit untuk mengajukan perkara itu? Kalau itu tidak ada juga, cari juga. Apakah Gibran-nya menyediakan lawyer atau tidak? Kalau ini semua tidak ada, dengan cara apa Anda mengambil kesimpulan bahwa ada COVID-19 stress? Dengan cara apa? Oke, silakan Pak Gufron. Pak Gufron memiliki fakta itu atau tidak? Kalau saya, kalau itu yang tidak dibuktikan, ya tentu tidak ketemu. Oke, mungkin pertanyaannya begini. Siapa sebenarnya pengadunya? Ya, Pak Gufron, mungkin berarti itu... Kalau ditelusur lebih jauh, ya. Ya. Pak Gufron, tapi bisa dikatakan tidak. Oke lah, tampaknya ini tidak akan bisa mematahkan putusan MK yang sudah diputuskan kemarin. Tetapi akan ada dampak lainnya tidak untuk proses-proses hukum yang lain. Misalkan melakukan pengujian terhadap apa yang sudah diketuk oleh MK. Tapi nanti akan kita jawab usaha jadwal berikut. Kami kembali, sesaat lagi. Kami kembali, sesaat lagi.